Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel seorang hamba Terima kasih bagi anda yang sudah mampir ke channel ini Di video kali ini saya ingin menceritakan dan membacakan isi kutbah terakhir baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan tersebut Di sini saya ingin meminta bantuan dan dukungan kepada teman-teman semua Untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini Supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pengetahuan kepada semua orang Terima kasih Baiklah kita langsung masuk ke isi kutbah terakhir dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW Lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kutbah pada tanggal 9 Zulhijjah atau 10 Hijriah di kaki gunung Aropah Momen itu dikenal sebagai haji wadak atau haji perpisahan Nabi Muhammad SAW Sebuah riwayat menjelaskan dari Jajir R.A. Sungguh Nabi SAW bersabda padanya pada haji wadak Simaklah dengan baik wahai orang-orang Lalu beliau bersabda Janganlah kalian kembali kepada kekupuran setelah aku wafat Saling bunuh dan memerangi satu sama lain Sahih Bukhari Selepas baginda Nabi mengucapkan salam dan mengucapkan puji kepada Allah Beliau menyampaikan khutbah yang membuat semua tangisan para sahabat tidak lagi terbendung Beliau berkata Wahai manusia Dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu selepas tahun ini Oleh itu Dengarlah dengan teliti kata-kataku ini Dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini Wahai manusia Sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci Maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah suci Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu Kepada pemiliknya yang berhak Janganlah kamu sakiti sesiapapun Agar orang lain tidak lagi menyakiti kamu Ingatlah bahwa sesungguhnya Kamu akan menemui tuan kamu Dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu Allah telah mengharamkan riba Oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan sekarang Berwaspadalah terhadap syaiton Demi keselamatan agama kamu Dia telah berputus asa untuk menyusatkan kamu dalam perkara-perkara besar Maka berjaga-jagalah Supaya kamu tidak mengikuti dalam perkara-perkara kecil Wahai manusia Sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu Mereka juga mempunyai hak di atas kamu Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu Maka mereka juga berhak untuk diberi makan Dan pakaian dalam suasana kasih sayang Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik Dan berlemah lembutlah terhadap mereka Karena sesungguhnya mereka adalah teman Dan pembantu kamu yang setia Dan hak kamu atas mereka Ialah Mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu Dan dilarang melakukan zina Wahai manusia Dengarlah bersungguh-sungguh kataku ini Sembahlah Allah Dirikanlah sembayang lima kali sehari Berpuasalah di bulan Ramadan Dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kau mampu Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain Kamu semua adalah sama Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya Kecuali dalam taqwa dan beramal soleh Ingatlah Bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari Untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan Oleh itu Awasilah Jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran Selepas ketiadaanku Wahai manusia Tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku Dan tidak akan ada lagi agama yang baru Oleh itu Wahai manusia Nilailah dengan betul Dan pahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara Yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya Niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya Itulah Al-Quran dan Sunnahku Andalah orang-orang yang mendengar ucapanku Menyampaikan pula kepada orang lain Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku Dari mereka yang terus mendengar dariku Saksikanlah ya Allah Bahawasanya telah aku sampaikan risalahmu Kepada hamba-hambamu Dan setelah nabi selesai memberikan khutbah Turunlah wahai yang terakhir kepada baginda nabi Artinya Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu Dan telah aku cukupkan nikmatku atas kamu Dan aku riduh Islam menjadi agama bagimu Surat Al-Ma'idah ayat 3 Setelah mendengar wayu ini Abu Bakar R.A. dan para sahabat lain menangis terisak-isak Karena mereka memahami Bahawa jika suatu misi telah disempurnakan Menandakan bahawa seseorang pembawa misi tersebut Akan segera kembali dipanggil menghadap Allah SWT Demikianlah isi khutbah terakhir baginda nabi Yang telah saya sampaikan dan saya bacakan Semoga kita bisa mengambil hikmah Sehingga kita menjadi semakin mahabbah kepada Rasulullah SAW Akhirul kalam Wabilahi topiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh